Pemerintah Gubernur Jawa Barat menyatakan, saat ini pihaknya fokus pada pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Dirinya pun optimis, visi jabar juara dapat dicapai dengan kolaborasi dan inovasi. Memperingati hari ulang tahun ke-74 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berterima kasih kepada seluruh ASN dari tingkat provinsi hingga desa yang telah menjadikan Jawa Barat provinsi termaju. Hal tersebut pun salah satunya ditunjukkan dengan diberikannya beberapa penghargaan pada upacara peringatan hari ulang tahun Jawa Barat di lapangan gasibu kota Bandung bagi warga Jawa Barat yang berprestasi. Ridwan Kamil pun menyatakan ASN Jawa Barat memiliki pekerjaan rumah yaitu mewujudkan visi jabar juara lahir batin. Menurutnya visi itu bisa dicapai dengan kolaborasi dan inovasi. Pemirsa dalam peringatan hari jadi Jawa Barat yang ke-74 tepatnya di lapangan gasibu Bandung, Gubernur Jawa Barat memberikan beberapa penghargaan untuk beberapa masyarakatnya yang berprestasi. Dan penghargaan ini diberikan untuk beberapa kategori yaitu kategori pertama yaitu desa terbaik, kelurahan terbaik, inovasi, prakarsa, desa taat pajak, kader taat pajak dan juga top inovasi pelayanan publik. Tidak hanya itu, pemirsa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat dalam amanatnya juga menyampaikan bahwa dalam pembangunan Jawa Barat, Jawa Barat banyak sekali memerlukan inovasi ataupun juga kolaborasi agar dapat tercapai Jawa Barat juara lahir batin. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun menyatakan ada dua hal yang menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat saat ini yaitu infrastruktur dan pariwisata. Pihaknya pun tengah mengakselerasi proses pembangunan desa untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi pedesaan dengan perkotaan. Emil pun mengklaim saat ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Jawa Barat. Berulang tahun yang ke-74, kami banyak berita baik, ekonomi maju, investasi baik, hal-hal buruk berkurang, tantangan tentunya masih ada, kekompakan antara daerah dan pusat juga kita teruskan dengan kolaborasi, kita sedang bereksperimen birokrasi 3.0 yaitu birokrasi yang kolaboratif dan tentunya ini akan mengakselerasi percepatan-percepatan. Menjelang satu tahun kepemimpinan Emil UU, pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh 46 penghargaan. Menurut Emil, banyaknya penghargaan tersebut menjadi bukti pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kinerja yang baik dan kompetitif. Budi Hartati, Bandung TV